Ini mobil saya, ada masalah lagi, klakson tidak bisa hidup. Ini saya tekan tidak nyala klaksonnya. Saya coba pakai test pen DC dari plat yang atas, saya sentuhkan ke plat yang bawah. Tidak nyala. Berarti ada masalah di sini. Yang bawah itu adalah plat ground atau plat negatif agi. Dan ini tidak nyala. Saya coba ke beberapa titik yang di ground. Sekarang saya akan coba cari yang benar-benar ground di bawah sini. Dan ternyata nyala. Nah jadi kalau di ground yang lain nyala, tetapi di ground yang di klakson itu tidak nyala. Ini saya coba lagi dan tidak nyambung ke ground ternyata. Jadi masalahnya adalah di sambungan ground-nya ini. Ini berarti tidak dapat negatif agi. Sekarang saya akan coba sambungkan yang di ground ini. Plat yang bawah saya sambungkan langsung ke ground disini. yang dibaut yang dibaut yang di bodi. Kemudian saya tekan klaksonnya. Jadi ini saya hubungkan ya ground-nya. Nah ternyata nyala. Berarti sudah fix ground-nya bermasalah. Kita lepas setir. Nah sebelumnya kita kasih tanda dulu. Supaya nanti kalau masang. Kalau masang lagi tidak miring. Setirnya. Saya gunakan kunci impact. Sorry saya agak batuk. Suaranya serak. Kita lepas. Bautnya kemudian kita pukul-pukul. Ini tandanya pas. Kita pukul-pukul. Ruda kemudiannya. Supaya kendor. Langsung kita bisa cabut. Maaf setelah suara saya masih agak serak-serak. Nah ini kotor ya ternyata. Kita bersihkan dulu. Nanti kita cari solusi ground-nya yang benar seperti apa. Juga kotor. Ini perlu kita bersihkan. Ini sudah saya bersihkan. Lalu kita kasih stamp pad yang tipis saja. Supaya nanti tidak terjadi gesekan antara plug-nya ini dengan yang tadi yang knock tadi yang ada di sini. Supaya gesekannya tidak besar. Supaya gesekannya tidak besar. Ini kita coba. Dan tidak nyala. Kita sambungkan ke as setirnya. Saya coba yang di bodi bawah. Berarti as setir itu tidak mendapatkan ground yang bagus. Nah ini tidak nyala. As Ruda kemudian tidak mendapatkan ground agi. Jadi masalahnya itu teman-teman ada di ground-nya. Di ground-nya itu tidak nyambung. Jadi saya urut lagi. Plat yang ini. Plat yang nempel di sini. Dari setir itu adalah. Dari. Dari klakson. Dari klakson ke sini. Sudah dapat beban klakson. Atau kalau mobil ini itu ada dari coil relay ke sini. Itu adalah positif. Setelah. Setelah coil ke sini. Ini positif. Nah antara pinggir dengan tengah itu tidak nyambung. Jadi positifnya itu dihubungkan ke sini. Ini lihat ada isolatornya. Ini kalau kita. Ini ada isolatornya. Tidak nyambung ya. Antara atas ini. Dengan sini tidak nyambung. Ini ada isolatornya. Jadi positifnya itu ada di sini. Positif setelah dihubungan dengan klakson. Nah klakson itu akan hidup. Jika ini itu kena negatif. Negatifnya itu di sini. Di bawah ini. Negatifnya di sini. Di bawah sini. Tiga. Tiga titik. Jadi kalau ini. Ini berarti. Klakson dapat negatif. Akan hidup. Ini juga sama. Klakson dapat negatif. Pencet sini. Klakson dapat negatif. Nah negatifnya itu berarti dihubungan ke bodi sini. Ini negatifnya. Di hubungan ke plat ini. Nah dari sini gimana? Dari sini. Ini. Itu di negatifnya itu dapat ground. Dapat bodi itu melewati as. As setir. Nah jadi masalahnya ini berarti ada di as setirnya. As setirnya itu tidak dapat ground. Nah saya jadi ingat kemarin waktu mongkar-mongkar. Mongkar-mongkar apa? Gearbox itu kan saya lepas gearboxnya. Nah itu ada kabelnya. Sepertinya kabel ground. Kayaknya terlepas. Saya akan coba cek. Nah tapi saya akan buktikan dulu. Benarkah bahwa ini dengan ini tidak berhubungan. Saya akan pakai. Ini lagi. Jadi masalahnya ground-nya aster ini tidak dapat ground. Maksudnya aster-nya itu belum diter ground-kan dengan baik. Pakai buzzer. Ini ada simbol speakernya. Ini nyambung ya. Ini dengannya tidak nyambung. Nah bener kan? Nah yang ini. Plat. Plat samping ini. Itu akan nyambung di sini. Nah. Tetapi tidak nyambung di bawah. Bawah tidak nyambung. Nah sekarang yang bawah ini nyambung dengan as-nya ini. Berarti bener masalahnya adalah di aster-nya. Aster-nya tidak dapat ground. Saya akan coba cek. Bener ini putus. Ini as-nya yang harus kita hubungkan ke sini. Karena itu nanti akan berhubungan ke as belakangnya. As belakangnya itu gearbox-gearbook ke body. Jadi yang sebelah sini. Sebelah sini. Ke skabel itu harus kena di sini. Ini lepas ya. Ini adalah as depan. Ini bagian as depan. Ini bagian as belakang. As belakang. Karena dipisahkan oleh karet. Jadi ini harus dihubungan ke sini. Ini ke as belakang. As belakang ke gerbo. Gerbo ke body. Sudah dapat negatif. Dan saya pasang lagi di sini. Ini kabelnya sudah dipasang lagi. Berarti Harusnya As keroda ke body sudah tergroundkan lewat Gearbox. Kita coba. Dengan demikian sudah tergroundkan dengan bagus. Nah ini adalah kabel. Ini dimakan tikus ya. Tikus. Memang masalah itu tikus. Harus sering dicek. Nah ini untuk mobil saya. Ini dia kelaksanya pakai relay. Ini sudah saya isolatif. Kita pasang. Tutup kelaksanya. Ini ke posisi Aki positif. Aki dilepas. Kita coba lagi. Oke berhasil. Jadi masalahnya adalah As. Setirnya belum di groundkan. Oke terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.